Berikutnya gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil dan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat satu suara soal nasib pondok pesantren Al Zaitun. Keduanya sama-sama menginginkan ponpes pimpinan Panji Gumbilang itu dibubarkan jika memang terbukti melanggar. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rafani Ahyar menyatakan mendukung salah satu rekomendasi tim investigasi polemik Al Zaitun yakni penutupan ponpes Al Zaitun. Jika terbukti ada pelanggaran administratif. Panji Gumbilang akan dipanggil ya. Ya tentu bagi kita bersyukur gitu. Jadi supaya segera ditangani ya. Rekomendasi kita pemerintah supaya segera menangani ya. Secara konkret apapun yang terjadi pelanggaran di Ad Zaitun itu. Baik yang menyangkut pemahaman agama maupun yang menyangkut tindak pidana. Termasuk administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan. Sejalan dengan MUI Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil juga mendukung rekomendasi pemubaran ponpes Al Zaitun. Pasalnya Ridwan Kamil menilai ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumbilang itu trafiliasi negara Islam Indonesia atau NII yang dinilai menyimpang. Serta memiliki berbagai aset ilegal. Kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Itu juga untuk segera diperbukan sehingga menghindari perputaran uang-uang. Perputaran ilegal ini mendatangi hal-hal yang meronggong negara kira-kira politik. Kedua dan ketiga, si pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau diubarkan. Ini harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau sambil di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Pemerintah pusat menyatakan akan segera mengumumkan hasil investigasi terkait polemik pondok pesantren Al Zaitun. Pelajaran Mekopulka akan mengumumkan hasil investigasi pada hari Senin atau Selasa Pekan ini. Terima kasih telah menonton!